Pencurian motor terjadi di kompleks pertokohan CBD Medan, Sumatera Utara pada Senin sore. Pelaku yang beraksi sendiri merusak kunci kontak sepeda motor yang diparkir di teras gudang tempat korban bekerja. Menurut korban, pencurian motor terjadi saat dirinya sedang melaksanakan salat asar di lantai dua gudang. Korban pun sudah melaporkan kasus pencurian ini ke pihak kepolisian. Berpura-pura membeli barang, seorang pria mencuri kotak amal di sebuah minimarket di desa Gelagah, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin siang. Dalam rekaman CCTV, tampak saat pelaku meminta dua penjaga toko untuk mencarikan beberapa barang. Saat para penjaga toko tengah sibuk, pelaku langsung membawa kabur kotak amal yang berada di meja kasir. Kasus pencurian ini pun sudah dilaporkan ke Postek Gelagah. Tim Liputan CNN Indonesia